Seorang pria bernama Russell sedang bercerita kepada kita semua Kalau iya saat ini sedang berada di sebuah ruangan seperti penjara Baru-baru ini Russell merampok sebuah bank dengan cara yang sangat jenius Bahkan bisa dibilang sempurna Perampokan yang ia lakukan bahkan meninggalkan misteri bagi beberapa orang Dan inilah film Inside Man Untuk menceritakan kejadian perampokan yang Russell maksud Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya Seperti biasa hari itu di kota New York Sekelompok tukang chat bersiap-siap masuk ke sebuah bank untuk melakukan renovasi Bank ini bernama Manhattan Trust Salah satu bank yang tak pernah sepi dari berbagai transaksi perbankan Tak lama kemudian kita bisa melihat Russell yang sedang menyamar sebagai tukang chat masuk ke sana Dan langsung berhasil meretas seluruh CCTV di lobby Begitu berhasil seluruh teman-temannya langsung melakukan aksi perampokan Di saat yang sama seorang polisi kebutuhan lewat depan gedung dan langsung menyadari kalau telah terjadi aksi perampokan Ia pun segera meminta bantuan namun Russell tiba-tiba muncul dan mengancam akan membunuh para Sandra Jika ada polisi yang berani merobos masuk ke dalam Tak butuh waktu lama dua orang detektif bernama Kate dan Bill ditugaskan atasannya untuk menyelesaikan kasus ini Begitu tiba di sana terlihat bank Manhattan Trust telah dikupung oleh puluhan pasukan bersenjata Bisa dibilang seluruh akses keluar masuk bank telah diblokir oleh polisi Dan Russell tak mungkin bisa keluar dari sana dengan mudah Di waktu yang sama kita diperlihatkan sang pemilik bank Manhattan Trust bernama Arthur Sedang diberitahu bawahannya bahwa salah satu bank yang ia miliki sedang dirampok Awalnya ia terlihat biasa saja namun setelah mengetahui cabang-bank mana yang dirampok Ia terlihat panik Sedangkan situasi di dalam bank saat ini terlihat cukup terkendali Dimana Russell mengumpulkan seluruh Sandra di depan ruang berangkas Mereka kemudian diminta untuk menyerahkan seluruh kunci dan ponsel di saku mereka Sang manajer bank sempat mencoba membodohi Russell dengan berpura-pura meninggalkan ponselnya di rumah Namun ia tak sadar kalau Russell adalah orang yang cerdas Dan trik semanajer pun terbongkar Alhasil ia dipukuli hingga terluka para Dari sana tak ada lagi Sandra yang berani melawan perintahnya Para Sandra kemudian dipaksa untuk berganti pakaian dengan baju yang sudah disediakan Jadi mulai sekarang mereka semua mengenakan pakaian yang sama dengan para perampok Dari sana para Sandra kemudian disekap di beberapa ruangan Namun diantaranya ada yang menderita penyakit jantung Entah karena iba atau tak ingin repot Tapi saat itu juga Russell langsung melepaskannya Polisi yang berada di TKP sempat menyerah si kakek tua itu adalah salah satu dari para perampok Karena berpakaian sama seperti mereka Ia pun langsung dibawa ke sebuah ruangan untuk diinturgasi Kate dan Bill mencoba sebisa mungkin menggali informasi terkait apa yang terjadi di dalam sana Tapi mereka tak berhasil mendapatkan info apapun Tak sampai di sana Polisi yang memimpin unit di lokasi bernama Darius Bahkan memberi tahu Kate kalau mereka tak bisa mendapatkan petunjuk apapun terkait dalang dari aksi perampokan ini Oleh karena itu Kate memutuskan untuk tak mengambil tindakan hingga para perampok memberikan petunjuk selanjutnya Namun apa yang sebenarnya Russell incar Bukannya mulai mengumpulkan uang dari dalam berangkas Ia malah lebih tertarik dengan ruangan kosong yang berada dalam gedung tersebut Di lain sisi Arthur terlihat sudah tak sabar dengan para polisi yang belum juga berhasil menangkap para perampok Makanya ia segera meminta bantuan seorang pengacara ternama bernama Madeline Arthur bilang di dalam bank itu ia menyimpan sesuatu yang sangat berharga baginya Dan barang itu ia simpan di dalam salah satu kotak deposit Entah bagaimana caranya Arthur ingin Madeline memastikan agar polisi tak mengetahui isinya Ataupun menahannya sebagai barang bukti jika kasus ini selesai Sebenarnya Madeline ikut penasaran apa isi dari kotak yang dimaksud Namun sampai akhir percakapan Arthur tetap merahasiakannya Singkat cerita beberapa waktu kemudian karena tak ada pergerakan apapun dari para perampok Kate mencoba melakukan negosiasi awal dengan Russell Tapi begitu ditelepon ia sengaja tak mengangkat teleponnya demi mengulur waktu Benar saja tak lama kemudian para perampok membebaskan seorang Sandra dengan sebuah kotak besi di lehernya Di waktu yang sama untuk bisa memenuhi permintaan kliennya Madeline kemudian mendatangi wali kota New York Ia minta diberikan kewenangan untuk bisa masuk ke dalam bank dan bernegosiasi dengan para perampok Demi menyelamatkan barang yang Arthur rahasiakan Entah apa hubungan mereka di masa lalu namun permintaan Madeline langsung dikabulkan Kita kembali ke Sandra yang tadi dilepaskan oleh para perampok Dimana Kate kembali mencoba menggali informasi terkait identitas para pelaku Namun hasilnya sama saja dengan Sandra sebelumnya Sekedar info Russell memang sejak awal sangat hati-hati dalam berkomunikasi dengan anggota timnya Mereka tak memanggil nama dan bahkan hanya menggunakan isyarat untuk berkomunikasi satu sama lain Di lain sisi, box besi tadi berisikan tulisan permintaan khusus Russell ke polisi Dimana ia meminta agar disediakan transportasi berupa dua bus dan sebuah private jet yang standby di bandara terdekat Jika sampai jam 9 malam permintaannya belum dituruti Maka para perampok akan membunuh Sandra satu per satu Tentu saja begitu tahu para perampok meminta sebuah private jet Kate langsung mikir gak mungkinlah mereka sanggup untuk mengabulkannya Namun di tengah diskusi, tiba-tiba Arthur muncul Dan menawarkan private jet miliknya untuk dipakai oleh para perampok Demi kasus ini bisa segera diselesaikan Dari tindakannya ini, kita bisa melihat kalau Arthur benar-benar tak ingin isi kotak rahasianya diketahui oleh siapapun Berselang beberapa menit kemudian, para perampok kembali meminta sesuatu Dan kali ini ternyata berupa makanan Dimana mereka akan memberi makan seluruh Sandra yang sedang ditawan Agar aman pesan itu disampaikan melalui seorang Sandra Nah, menurut Kate ini adalah kesempatan emas Rencananya di antara kotak makanan itu akan mereka taruh alat penyadap Untuk menguping percakapan para perampok Rencana berjalan mulus Dan Kate bersama polisi lainnya sekarang mulai bisa mendengar percakapan dari para perampok Namun anehnya, mereka tak menggunakan bahasa Inggris Makanya Kate mulai mencari orang yang bisa memahami bahasa apa yang mereka sedang dengarkan Karena tak ada satupun polisi yang tahu bahasa yang dimaksud Mereka kemudian meminta bantuan warga sipil yang berada di lokasi Dan ternyata itu adalah bahasa Albanian Tapi untuk mengetahui isinya, mereka membutuhkan seorang translator Di lain sisi, Russell mulai menukar Sandra dari satu ruangan ke ruangan lainnya Lalu diam-diam menaruh teman-temannya di antara para Sandra Tujuannya untuk apa? Untuk membuat alibi Sehingga di kemudian hari ketika para polisi mengintergasi para Sandra Mereka akan berkata bahwa orang ini dan itu juga adalah korban perampokan Bahkan agar sedikit mencolok, salah satu perampok berpura-pura sebagai seorang Sandra Yang memiliki sifat arogan dan memicu kegaduhan Tak sampai sana, kita kemudian diperlihatkan Russell yang sedang asik berbincang Dengan seorang Sandra yang masih kecil Di dalam sebuah berangkas penuh dengan uang Dari sini kita bisa simpulkan kalau Russell sepertinya memang tak mengincar uang yang berada di dalam sana Di lain sisi tak lama kemudian translator bahasa Albanian berhasil mereka datangkan Dan tiba-tiba ia menertawakan mereka semua Karena ternyata isi percakapan para perampok itu adalah rekaman pidato presiden Albanian Yap, sejak awal Russell sudah tahu kalau polisi akan berusaha menyadap mereka Nah, setelah sekian lama di dalam bank Akhirnya Russell mulai mencuri sesuatu Dengan membuka salah satu safety box bernomor 392 Begitu dibuka, isinya ada banyak kantong hitam Namun bukan itu yang menjadi incaran utama Russell Melainkan sebuah map berisikan dokumen tua Singkat cerita, tak lama kemudian wali kota New York tiba di lokasi Ia kemudian meminta Kate untuk mengizinkan Madeleine ikut dalam proses negosiasi Sebenarnya Kate ingin menolak permintaan tersebut Namun karena dipaksa, ia pun nurut Bagaimanapun juga, saat ini proses negosiasi masih berlangsung Sudah dua kali Kate berkomunikasi dengan Russell Ia diminta untuk segera memenuhi permintaannya Jika tidak, para Sandra akan dibunuh satu persatu Apalagi waktu yang ia berikan sebenarnya sudah hampir habis Hingga akhirnya karena menemukan jalan buntu Kini giliran Madeleine yang dipersilahkan melakukan negosiasi Dimana mereka menelpon Russell dan memberitahu Kalau Madeleine ingin masuk ke bank dan ngobrol empat mata dengannya Tanpa basa-basi, Madeleine menawarkan dua hal Pertama, jika Russell mau menyerahkan diri Maka di jaman ia hanya akan dipenjara dalam waktu singkat Kedua, ia juga berjanji akan memberinya insentif berupa uang senilai 30 miliar rupiah Tapi, tawaran itu langsung Russell tolak Belum lagi, sejak awal, Russell sudah tahu untuk siapa Madeleine bekerja Ia kemudian memberitahunya sebuah rahasia Dimana 60 tahun yang lalu Ada orang Amerika yang tega menghianati temannya dengan bekerjasama dengan Nazi Demi bayaran yang fantastis Dan orang itu tak lain adalah Arthur Sang pemilik bank yang mereka rampok Safety box yang Arthur maksud Ternyata menyimpan bukti kerjasamanya dengan Nazi Entah kenapa ia tak hancurkan sejak dulu Tapi mulai sekarang, dokumen itu akan Russell simpan Sebagai ancaman jika Madeleine maupun bosnya Berani mengajukan tuntutan di kemudian hari Di akhir percakapan, Madeleine sempat meremehkan Russell Dan mengatakan cepat atau lambat Polis akan berhasil masuk lalu menangkap mereka semua Namun, Russell bilang Tenang saja, ia akan berhasil keluar dari bank melalui pintu depan Begitu keluar dari sana, Madeleine sempat diinterogasi Namun ia tak memberitahukan isi percakapannya dengan Russell Tapi satu hal yang pasti, ia merasa para perampok selama ini hanya menggertak mereka semua Dan tak mungkin berani membunuh para Sandra Kate sadar selama ini para perampok hanya mengulur waktu untuk sebuah rencana yang lebih besar Makanya ia kembali terbersih sebuah ide Dimana ia meminta ke Russell agar diizinkan masuk ke dalam Dengan alasan ingin melihat apakah para Sandra masih hidup atau tidak Sebagai gantinya, ia jamin private jet yang Russell minta akan langsung dikabulkan Dan akhirnya, keduanya pun sepakat Setelah melihat semua Sandra baik-baik saja Kate kemudian mencoba menggertak Russell Dimana ia bilang, cepat atau lambat polisi akan mendobrak masuk dan melumpuhkan mereka semua Namun, gertakan itu tak digubris olehnya Belum lagi, Russell kembali mengatakan Kalau ia jamin mereka semua akan kabur dari sana melalui pintu depan saat rencana sudah siap Namun, di saat Kate sudah akan keluar dari gedung, tiba-tiba Akibat kejadian itu, Russell kemudian melepon Kate Dan memintanya memperhatikan CCTV Dimana terlihat para perampok tanpa ragu Mengeksekusi salah satu Sandra dan membuatnya tewas di tempat Situasi menjadi gaduh dan Kate mencoba melakukan negosisi ulang Tapi semua itu sudah terlambat Jatuhnya korban jiwa dalam perampokan ini membuat pimpinannya naik pitam Sejak saat itu, kewenangan Kate dilimpahkan ke Darius Nah, Darius sendiri langsung mengatur strategi untuk merobos ke dalam Mereka yakin jika polisi masuk ke sana sebelum matahari terbit Maka para perampok akan mudah dilumpuhkan Singkat cerita, saat polisi sudah akan merobos masuk ke dalam Tiba-tiba Kate menyadari kalau ada yang aneh dari kotak besi kemarin Ternyata, begitu dibuka, isinya ada alat penyadap Artinya, strategi para polisi sudah diketahui Russell sejak awal Makanya, Kate segera memberitahu Darius untuk membatalkan serangannya Namun karena sudah tak sabar, Darius tetap kekeh untuk melanjutkan rencananya Di waktu yang sama, Russell yang dari tadi menguping percakapan polisi Langsung menyuruh seluruh temannya untuk melepaskan para Sandra Saat itu terjadi, teman-teman Russell juga mulai meninggalkan senjatanya Dan ikut menyusup dalam kerumunan yang sedang berlarian karena panik Begitu keluar dari gedung, seluruh Sandra dilumpuhkan menggunakan peluru karet Mereka semua ditahan Untuk menangkap pelaku sebenarnya, polisi tak ada pilihan lain Selain mencurigai setiap orang sebagai tersangka dari perampokan Di lain sisi, pasukan polisi juga mulai menyesiri dalam gedung Demi memastikan kembali apakah di dalam sana sudah kosong atau tidak Satu hal yang mereka segera coba temukan adalah mayat dari Sandra yang tadi dieksekusi para perampok Anehnya, mereka tak menemukan apapun Belum lagi, seluruh uang di berangkas terlihat masih utuh Dan benar saja, tak lama kemudian keanehan demi keanehan mereka temukan Pertama, senjata yang perampok gunakan selama ini ternyata hanyalah mainan Kedua, di kamar mandi terlihat ada kain dan darah palsu Artinya, Sandra yang mereka bunuh tadi hanyalah tipuan semata Nah, kalian pasti penasaran dengan ruangan gudang yang kemarin para perampok obrak-abrik Ternyata, begitu dibuka, isinya kosong Bahkan lobang galian kemarin sudah tak ada di sana Di lain sisi sebelum diangkut menuju kantor polisi Para Sandra didata satu persatu Satu hal yang aneh dari scene ini adalah kita tak melihat keberadaan Russell sama sekali Sedangkan ketiga temannya sudah berada di atas bus Ketika di kantor polisi, ketiga teman Russell diintrogasi satu persatu Namun, semua sudah sesuai rencana Kate tak bisa menemukan bukti apapun kalau mereka adalah pelakunya Apalagi ketika korban lainnya bersaksi kalau mereka sempat disekap di ruangan yang sama dengan mereka bertiga Makanya, ketika Kate melaporkan hasil interogasi itu ke bosnya Ya bilang mereka tak berhasil menemukan apapun Bahkan ketika latar belakang mereka dicek satu persatu, semuanya bersih dari tindakan kriminal Anehnya lagi, bank juga melaporkan kalau semua uang mereka masih utuh Nah, karena tak ada korban maupun pelaku Kate langsung diperintahkan atasannya untuk menutup kasus ini Tapi tetap saja, Kate merasa ada yang janggal Gak mungkin dong perampok masuk ke bank tanpa mengincar sesuatu yang berharga Setelah Kate teliti, ternyata ada nomor deposit box yang loncat di laporan bank Manhattan Trust Seakan-akan disembunyikan oleh bank itu sendiri Makanya siang itu, Kate pergi ke pengadilan untuk meminta izin penggeledahan Percakapan wali kota kemarin di dalam mobil diam-diam Kate rekam dan bukti itu Ia gunakan untuk meyakinkan hakim Kalau bank Manhattan Trust telah menyembunyikan sesuatu Madeleine tak menyangka ia akan kalah oleh seorang detektif Nah, dari sana Madeleine segera mendatangi Arthur Untuk menyampaikan hasil negosiasi kemarin Serta situasi Kate yang berhasil mendapatkan izin untuk membuka safety box rahasianya Tanpa basa-basi, Arthur juga sudah paham kalau kini rahasianya sudah terbongkar Ia tak menyangkal kalau dahulu dirinya telah terlibat dalam tragedi holocaust Bahkan mengambil keuntungan darinya Oh iya, di akhir percakapan, Madeleine berhasil menebak isi safety box nomor 392 Dimana selain dokumen Nazi, di dalamnya juga terdapat berlian dalam jumlah yang fantastis Yah, kalau difikir-fikir memang tidak mungkin perampok melakukan semua ini hanya untuk sekedar sebuah dokumen Dan akhirnya kita kembali ke masa sekarang Saat Russell menceritakan kalau dirinya sedang berada di dalam sebuah tempat seperti penjara Ternyata itu merupakan ruang rahasia yang berada di balik dinding gudang Selama proses penyandaraan kemarin, Russell dan teman-temannya bergantian untuk memanipulasi luas ruangan gudang Orang-orang tak menyadari kalau selama ini mereka telah membuat dinding baru Lobang galian kemarin ternyata berfungsi sebagai toilet Dan tebakan Madeleine soal berlian ternyata benar Seluruh kantong hitam yang kalian lihat dalam safety box 392 adalah berlian dengan kualitas tinggi Singkat cerita, tak terasa sudah seminggu Russell bersembunyi di balik dinding Dan sekarang waktunya untuk kabur Teman-temannya sejak pagi sudah menunggu di luar bank Namun tiba-tiba mereka melihat detektif Kate yang kebetulan ingin masuk ke sana untuk melakukan investigasi Mendengar hal itu, Russell tetap melanjutkan rencananya Bahkan keduanya sempat bersinggungan saat akan keluar gedung Namun Kate tak menaruh curiga sama sekali Dan akhirnya kita bisa melihat bukti perkataan Russell bahwa ia akan kabur dari bank melalui pintu depan Tapi kasus ini belum selesai karena Russell ternyata menyisakan sebuah petunjuk dalam safety box 392 Di mana terdapat sebuah cincin berlian dan surat bertuliskan telusuri asal-usul cincin ini Makanya tak lama kemudian Kate dan Bill kemudian mendatangnya Arthur si pemilik bank Ternyata dari cincin yang Russell tinggalkan, Kate berhasil mengetahui masa lalu Arthur Dahulu cincin itu milik teman yang ia hianati Dan tak menutup kemungkinan kejahatan Arthur di masa lalu bisa dibawa ke pengadilan khusus kejahatan perang Di penghujung hari saat Kate sampai di rumah Seperti biasa ia melepaskan semua aksesoris di badannya Mulai dari senjata, lencana, dan sebagainya Tapi saat itu ia menyadari kalau di dalam kantongnya terdapat sebuah berlian Lalu ia pun sadar kalau tadi pas masuk ke dalam bank Ia sempat berpapasan dengan orang asing yang tak lain adalah Russell Namun yang menjadi pertanyaan mengapa Russell memberinya sebuah berlian Nah masih ingat kan pas Kate diizinkan menjenguk para Sandra seminggu lalu Saat itu Russell sempat bertanya ke Kate Apakah dia sudah menikah? Namun Kate jawab kalau ia terlalu miskin Bahkan untuk membeli cincin tunangan saja tak sanggup Apalagi kalau mau buat acara nikah Dari situlah Russell sadar kalau Kate adalah polisi yang jujur dan merasa iba kepadanya Dan dengan begitu film pun tamat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di film selanjutnya Jangan lupa komen like dan subscribe Terima kasih telah menonton